Komisi Pemilihan Umum berharap DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu agar KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat menyusun rencana strategis pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan jika pembahasan RUU Pemilu semakin molor akan mempengaruhi pembahasan perencanaan dan tahapan pemilu. Arief menambahkan idealnya RUU Pemilu sudah disahkan sehingga bisa dijadikan payung hukum dalam pemilu serentak 2019. Di mana Pilek dan Pilpres diselenggarakan secara bersamaan. Arief berharap DPR memenuhi janjinya agar segera mengesahkan RUU Pemilu pada bulan Mei mendatang setelah DPR melakukan reses. Poin-poin krusial tentang RUU ini kan lebih banyak terkait dengan persoalan sistem ya. Misalnya apakah mau terbuka atau tertutup misalnya begitu. Apakah ada threshold untuk parlemen atau presidensial apa enggak. Angka thresholdnya berapa dan segala macam. KPU sebenarnya menghindari pembahasan atau terlibat pembahasan soal sistem. Karena nuansanya kan sangat politis. Kalau KPU berpendapat ini yang baik nanti diduga mengeblok ke sini. Kalau berpendapat yang di sebelah sini nanti dikira ke sini. KPU hanya memberi masukan persoalan-persoalan teknisnya saja.